Pendekar Setia Jili 17 Bab 17 tapi tidak terpikir oleh Yewi mengapa Loyok Chi menghela nafas ketika menyaksikan dirinya di ladani Lin Hin Kiok Dia seperti tidak mau memikirkan cinta Loyok Chi Perubahan batin ini tidak diketahui oleh Yewi adalah akibat dia telah makan obat pemberian pek yang sehingga sekarang dia tidak bergairah lagi terhadap perempuan manapun di dunia ini kecuali terhadap pek yang sendiri Begitulah, dengan sikap dingin Yewi berkata pula, obat yang ku beri nanti hanya dapat memunahkan racun Hoa Goat Yeau Tapi untuk memulihkan lukangmu diperlukan bantuan kaum ahli untuk melancarkan beberapa urat nadimu Yuk Chi Radha Kecewa, ucapnya, siapa kiranya yang mau mengorbankan tenaganya untuk menyembuhkan diriku? Pernah ku dengar cerita suhu bahwa untuk bantu menyembuhkan penyakit dengan melancarkan urat nadimu orang, tenaga dalam sendiri juga harus banyak kehilangan, kalau bukan sahabat karib atau sanak keluarga sendiri jarang yang mau berkorban sebesar ini Ai, sekalipun ada orang yang sudi membantu memulihkan tenagaku, tapi berapa orang kosen di dunia ini yang dapat ku cari untuk menolong diriku dengan care demikian Aku kenal seorang kosen yang dapat memulihkan lukangmu tanpa mengganggu tenaga dalam sendiri, kata Yewi Siapa dia tanya Yuk Chi dengan girang? Sejak diketahui tenaga dalam sendiri telah punah, ia merasa sangat sedih dan hampir-hampir putus asa Matelumlah, dari seorang gadis yang tangkas kini telah berubah menjadi lemah siapapun sukar menahan pukulan batin seberat ini Kalau saja dia tidak kehilangan tenaga, mana dapat dihina oleh tiga orang budak jahat? Pengalaman pahit itu benar-benar dirasakannya sebagai akibat seorang yang telah kehilangan tenaga dalam Kini mendengar ada harapan tenaganya itu bisa dipulihkan tentu saja ia bergirang cuma dia seorang gadis yang mampu menguasai perasaan, dia cuma tanya secara singkat saja dan sebisanya menahan perasaan girangnya yang meluap itu Walaupun cuma pertanyaan singkat, namun pekling yang licin itu dapat melihat betapa besar hasrat lo Yuk Chi yang berharap akan disembuhkan itu Ia tahu dalam keadaan demikian, lewekang nona itu dapat dipulihkan, nona itu pasti tidak sayang membayar dengan imbalan apapun Tiba-tiba semacam pikiran jahat terkilas dalam benak cin pekling, diam-diam ia mencari kesempatan akan mengadu domba dan memecah belah Dia menaruh prasangka terhadap Yeui, setiap kesempatan yang mungkin akan menghantam anak muda itu sedapatnya akan dipergunakan Selagi Yeui menimbang apakah mesti bercerita tentang kobokcing atau tidak Sebab ia khawatir bila mana nama kobokcing sudah diceritakan Jangan dua nona itu tidak mau mengobati lo Yuk Chi, kan urusan bisa menjadi kikuk Maka lebih baik tidak diceritakan lebih dulu agar lo Yuk Chi tidak terlalu banyak menaruh harapan dan akhirnya akan kecewa Ia pikir kobokcing harus dibujuk lebih dulu agar tanpa syarat nona itu mau menolong lo Yuk Chi Setelah menunggu dan Yeui belum lagi mengatakan siapa orang yang dapat menolongnya, Yuk Chi lantas mendesak To'ako, dapatkah kau katakan siapa dia orang ini, orang ini, Yeui menjadi ragu Melihat sikap Yeui yang serba sulit itu, Yuk Chi tertawa, dia salah paham atas sikap Yeui itu Disangkanya Yeui merasa serba susah sebab orang yang dapat menolongnya itu adalah seorang lelaki Matelumlah, untuk menyembuhkan lo Yuk Chi seluruh badannya harus terbuka bagi orang yang akan menolongnya itu Bila mana yang menyembuhkan itu seorang lelaki, jadinya kan serba susah biasanya Menurut peraturan bulim untuk belajar ilmu tiamhiyat saja guru lelaki tidak mau mengajarkan kepada murid perempuan Juga guru perempuan tidak mengajar kepada murid lelaki Hal ini adalah untuk menghindari persentuhan tubuh menurut adat kuno menjadi pantangan besar Maka menurut perkiraan Yuk Chi sebabnya Yeui sukar mengatakan orang itu adalah karena persoalan antara lelaki dan perempuan Dan tentunya Yeui tidak senang bila tubuh Yuk Chi disentuhnya lelaki lain, karena itulah Yuk Chi tertawa geli Tertawa ini jangankan membingungkan Yeui, Chin Pe Kling yang cerdik itu pun tidak memperhati isi hati si nona Dengan muka agak merah Yuk Chi lantas berkata Kata, to'ako, adat kuno tidak perlu kita kukui bagiku asalkan lelakanku dapat pulih seperti sediakala Urusan apapun tidak kupikirkan cuma entah, to'ako, meski kurang lengkap ucapan lo Yuk Chi, tapi jelas artinya Maka taulah Chin Pe Kling sebab apa si nona tertawa Rupanya nona si lo ini sangat mencintai Yeui, hal ini terbukti dari ucapan Yuk Chi yang terakhir dengan terputus-putus itu Padahal pulihnya hal wekang bagi orang buling dipandang soal besar yang tidak kurang pentingnya daripada jiwa sendiri Bahwa keputusan ini diserahkan oleh si nona kepada Yeui, bukankah sudah cukup jelas dan tidak perlu ditanya lagi Dengan sendirinya Yeui juga bukan anak tolol, mustahil dia tidak tahu Tapi setelah paham maksud si nona, ia jadi melongo malah Sungguh tak tersangka olehnya lo Yuk Chi yang dahulu bersikap dingin itu kini dapat memperlihatkan sikapnya yang mesra itu secara terang-terangan Dan kesempatan ini segera digunakan oleh Pe Kling Dengan tertawa ia berkata, Saudara Cilik, jika engkau merasa serba sulit, mengapa tidakkah sembuhkan sendiri penyakit nona ini Yeui terkejut, serunya gugup, aku, aku, he'eku kira Saudara Cilik jangan rendah hati Jengek Chin Pe Kling, siapa yang tidak tahu bahwa segenapurat nadimu sudah berjalan lancar Untuk menyembuhkan lewekang nona ini kenapa mesti susah-susah mencari orang lain? Daripada tubuh nona yang suci bersih ini tercemar oleh orang lain, kan lebih baik kasmiuhkan dia Toh akhirnya dia tetap akan menjadi milikmu, kenapa mesti memikirkan urusan lain seketikamu kalau Yuk Chi menjadi pucat? Serunya dengan air metu beri inang, toa Toa ko, apakah benar engkau sudah? Betul, memang segenapurat nadiku sudah berjalan lancar Namun, ucap Yeui dengan menggosok-gosok tangan dan entah apa yang harus dikatakan meneteslah air metu Yuk Chi pikirannya sekarang menjadi sangat terang sekata demi sekata ia berucap Ai, memang betul, akulah yang terlalu kekanak-kanakan keterangan suhu memang benar Di dunia ini mana ada orang yang mau mengorbankan tenaga murni sendiri bagi orang lain? Wahai Yeui, memang tidak pantas kupanggil engkau to aku Sebutan to aku bukankah terlalu mesra bagimu Sampai di sini, ia tidak tahan lagi pergolakan emosi sendiri Ia mendekat muka dan berlari pergi Yeui menjadi gugup, serunya Hinona tunggu, Nona lo, dengarkan penjelasanku Penjelasan apa bentak cinpekling dalam gusar Lekas kau susul dia tapi Yeui tidak bergerak satu langkah pun Ia termau gumangu, lalu menggelang kepala dan berkata Sudahlah, biarkan dia pergi, toh aku tidak dapat memulihkan lewekangnya Menyusulnya juga percuma, cinpekling sangat kecewa Ai, apa artinya ucapanmu ini? Memangnya kau tidak mau mengorbankan tenaga sendiri untuk menolongnya? Kenapa sedemikian tipis budi pekertimu? Jangan kanona itu memang menyukaimu Melulu soal anakmu telah diselamatkan olehnya Budi ini pun pantas kau balas menyembuhkan dia tanpa syarat Yeui menghela nafas menyesal Ucapnya, aku memang pantas menyembuhkan dia Apa artinya sedikit tenaga murni bagiku? Biarpun setengahnya waku dicabut juga ku rela Akan tetapi, tiba-tiba teringat sesuatu Ia ganti pokok persoalan dan bertanya Eh, Cin Sian Sing, dari mana kau tahu seluruh hurat nadiku sudah berjalan lancar Rupanya mendadak teringat olehnya cinpekling Sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai dirinya Kenal saja belum lama, jelas maksudnya tadi sengaja hendak memecah belah Tapi cinpekling menjawab dengan tenang Apa sulitnya mengetahui kekuatanmu? Memangnya cuma berapa orang di dunia ini yang segenapurat nadinya dapat dihubungkan dengan lancar? Tentunya saudara cilik masih ingat waktu pertama kali kita bertemu tempoh hari Waktu itu aku telah menguji ginkangmu Jelas ginkangku lebih tinggi daripadamu Tapi kau terus mengejar tanpa berhenti Dalam hal ketahanan jelas aku jauh ketinggalan Jika bukan disebabkan lancarnya segenapurat nadimu Mana bisa begitu kuat daya tahanmu? Yewi pikir jawaban orang memang cukup beralasan Semula ia sangka cinpekling sengaja hendak memecah belah mereka Sekarang lenyaplah prasangkanya itu Malahan ia mengira cinpekling benar-benar bertujuan baik menghendaki dia menyembuhkan loyokci Padahal mana cinpekling bermaksud baik tujuannya justru sengaja memecah belah hubungan Yewi dan loyokci Retaknya hubungan baik mereka sebenarnya tidak mendatangkan keuntungan baginya Tujuannya melulu membuat Yewi menolong loyokci Dengan demikian sedikitnya tenaga akan banyak surut daripada kekuatan semula Dan berarti berkurang seorang lawan mahatangguh Sekarang cinpekling sudah memandang Yewi sebagai lawan Sebab ia percaya Yewi berdiri di pihak Goat Hengbun Bila mana Taiyangbun lahir kembali Setiap orang yang ada hubungannya dengan Goat Hengbun seluruhnya adalah musuh Selain itu cinpekling juga masih ada rencana lain Semula dia sengaja memperalat Yewi agar menjual bayangan Untuk mendapatkan ilmu yang dapat mematahkan siantian ciang Supaya sumpah Jibong Taiisu batal Lalu setuju Taiyangbun dilahirkan lagi ke dunia persilatan Cuma sama sekali tak terduga olehnya bahwa Yewi bisa berdiri di pihak Goat Hengbun Setelah tahu sekarang Ia menjadi khawatir Sebab ilmu silat Buengbun sangat ajaib dan maha tinggi Tidak tergolong pada perguruan manapun Melainkan berdiri sendiri Meski dia tidak takut akan dimusuhi Buengbun Tapi bila Yewi memusuhi dirinya Sedangkan bayangan anak muda itu sudah dijual kepada Buengbun Hal ini berarti dia sudah terhitung orang Buengbun Dan dirinya tidak berani lagi membuat susah anak muda itu Kalau terjadi apa-apa terhadap Yewi Tentu Buengbun akan membelanya Dan ini tentu tidak menguntungkan Taiyangbun Sebab itulah ia pikir mumpung sekarang Yewi belum ada hubungan resmi dengan Buengbun Lebih dulu akan diadu domba Asalkan Yewi berhubungan rapat dengan Lo Yokci Tentu cinta lama akan berkobar lagi Tadkala mana Yewi pasti tidak suli lagi dikuasai oleh Pekian Dan hal ini berarti akan terjadi pertengkaran di antara Pekian dan Yewi Cuma sayang kelakuan Yewi sangat aneh Sedemikian tegas dia menolak cinta Lo Yokci Meski persoalan kedua muda mudi itu sudah dibongkarnya Yewi lebih suka membuat keki Lo Yokci dan tidak mau menyusulnya untuk menolong memulihkan luakannya Sungguh ia tidak habis mengerti sebab musababnya Padahal Yewi pasti bukanlah pemuda tak berbudi Biarpun dipandang dari sudut manapun Selagi Chin Pekling merasa beran Diam-diam Yewi juga merasa menyesal Sebenarnya bukan maksudnya bersikap dingin begitu Tapi Lo Yokci berlari pergi dengan sakit hati Betapapun hal ini membuat hatinya tidak tenteram Begitu pula kedua orang berdiri berhadapan Dan masing-masing merenungkan urusannya sendiri Lama juga keduanya termenung Tiba-tiba Chin Pekling berkata dengan tertawa Saudara Cilik Coba katakan terus terang sebab apa Tidak maukah sembuhkan nona lo itu Yewi tidak suka kepada keculasan Chin Pekling Tapi lantaran anaknya masih berada dalam cengkramannya Terpaksa ia menjawab dengan ramah Yang sudah lalu untuk apa dibicarakan lagi Chin Siancing Harap kembalikan anakku Tapi Chin Pekling lantas menyurut mundur sambil merabal kepala Kia Katanya Ai, sungguh anak montok Anak menyenangkan, tidak menangis, juga tidak ribut Anak sebaik ini sukar dicari di dunia ini Makin ku pandang jadi makinku sayang Berat rasanya untuk ku lepaskan keruan Yewi terkejut Ia kuatir Chin Pekling mengerahkan tenaga dalam dan menggetar mati anak bayi itu Terpaksa ia tidak berani menerampas Dengan suara gemetar ia tanya Chin Siancing sesungguhnya apa? Apa kehendakmu saudara Cilik? Jawab Chin Pekling dengan tertawa Anakmu sangat menyenangkan Biar ku gendong sebentar Memangnya kenapa Masa kuatir ku bikin celaka dia? Jangan kuatir Mati pun tidak Nanti ku ganggu dia seujung rambut pun Marilah kita berbincang lagi Berbincang apa? Tanya Yewi Dengan licin Chin Pekling berkata Umpamanya Mengapa tidak mau kasmiuhkan nona lo yang cinta padamu itu? Terpaksa Yewi menjawab Sebab aku tidak tahan berdekatan dengan dia Kiranya pada waktu Yewi merangku lo Yokci untuk menghindari bacokan dia Utyong tadi Tiba-tiba tercium olehnya bau badan lo Yokci yang sama bacinnya seperti bau badan kobok dia Bau ini membuat dia tidak berani lagi mendekati Yokci Dan kalau tidak dapat berdekatan Kira bagaimana dia mampu menolong nona itu untuk memulihkan tenaga dalamnya? Tiba-tiba Chin Pekling bergelak tertawa dan berkata Aha ternyata tidak salah Jarum jenis ketiga Apa katamu? Chin Sian Shing tanya Yewi Saudara cilik Apakah tidak kau ketahui sebab apa engkau tidak tahan berdekatan dengan dia? Tanya Chin Pekling dengan tertawa Tidak tahu Jawab Yewi Memangnya apa sebabnya kau sendiri tahu apa sebabnya Bagaimana rasanya tentu juga sudah kau ketahui Kata Chin Pekling Yewi tahu orang sengaja tidak mau menjawab terus terang Dengan tidak senang ia berkata pula Kau bilang jarum jenis ketiga Jarum apa yang kau maksudkan itu untuk persoalan ini Kita harus kembali kepada pokok pembicaraan semula Ujar Chin Pekling Kita tetap harus bersahabat Urusan ini akan ku jelaskan padamu Hanya ku harap kelak harus kau bantu diriku Yewi menjadi penasaran Katanya Bicara atau tidak terserah padamu Jika hendak kau peralat diriku Lebih baik jangan kau ceritakan Chin Pekling tertawa licik Tentu akan ku katakan Tentu akan ku jelaskan apa salahnya kita bersahabat Eh, saudara cilik Masa tidak kau ketahui bahwa pada orang yang suka membeli bayangan itu Mempunyai tiga jenis jarum Tiga jenis jarum Yewi menegas Ketiga jenis jarum Apa jarum pertama disebut Tuihun Ciam Jarum pemburu nyawa Tutur Chin Pekling Yang kedua adalah Sit Bun Ciam Jarum kehilangan Sukma Dan ketiga Liap Hun Ciam Jarum pembetot Sukma Yang dialami oleh saudara cilik Adalah jarum ketiga yang disebut Liap Hun Ciam itu Bila mana Sukma sudah dibetot oleh Jarum jenis ketiga ini Maka seterusnya saudara cilik Sungguh kasihan dirimu Kecuali terhadap Pekian Tidak dapat lagi engkau berdekatan dengan perempuan lain Hi, apa artinya itu seru Yewi kuatir Jangan-jangan bau busuk badan mereka Sebenarnya Sebenarnya bukan Ya, bau badan mereka memang bukan sungguh-sungguh berbau busuk Tapi lantaran kau sendiri sudah kena racun Liap Hun Ciam Asalkan ada perempuan muda mendekati dirimu Segera akan menimbulkan semacam bau yang kau rasakan sebagai bau busuk Sebaliknya Pekian sendiri bukan saja Tidak, tidak salah Potong Yewi sambil menggeleng Pekian juga berbau busuk Cuma kemudian Belum selesai penuturanku Kau tahu apa jengek cin Pekling Kemudian tubuh Pekian tidak lagi berbau busuk Sebaliknya malah mengeluarkan bau harum Betul tidak betul Jawab Yewi dengan menahan rasa dongkolnya Kemudian pada badannya memang Tercium semacam bau harum yang sangat merangsang Mereka adalah keturunan Hyang Sin Dewa harum Dengan sendirinya mereka sendiri dapat menghindari bau busuk itu Tutur cin Pekling Ada pun mengenai sebab musabak bau harum yang timbul pada badannya Aku sendiri juga tidak tahu Yang jelas bau harum itu bila sudah banyak tercium orang yang tidak suka lambat laun Dan menjadi suka juga padanya Dan akhirnya sukar lagi dipisahkan Jika betul demikian Asal selanjutnya ku hindari bertemu dengan dia Kalau tidak mencium bau harum badannya Kan tidak bisa terpikat hektometer Omong sih gampang Memangnya boleh tidak kau temui dia Jengek Pekling Setelah berpikir Yewi jadi bungkam Pikirnya Sudah ku jual bayanganku kenaannya Asalkan Pek yang minta ku dampingi dia Mau tak mau harus ku lakukan menurut perintahnya Sesuai sumpah yang sudah ku ucapkan Apalagi melulu satu malam saja Tidak ku cium bau harum badannya Sekujir badan lantas merasa tidak enak Jika beberapa hari lagi tidak tercium baunya Mungkin aku bisa lemas dan tidak sanggup berjalan Tak kala mana Jangankan hendak menghindari dia Mungkin saking tidak tahan terpaksa aku harus merangkak dan mohon bertemu dengan dia Karena sudah apal membaca isi pian sektin bian Dengan sendirinya ia dapat memperkirakan kemungkinan yang akan timbul atas dirinya Kalau cium pekling tidak mengungkit urusan ini masih mendingan Kini setelah tahu duduknya perkara Malam nanti bila jadi tak bisa tidur nyenyak Baru sekarang dia menyadari dirinya telah keracunan yang sangat dalam selama hidup ini Sukar lagi berpisah dengan pek Yanam diam cin pekling merasa senang melihat kecemasan yeui Selang sejenak ia berkata pula Salah satu macam jarum beengjin itu sama-sama dapat membuat hidupmu ini merana dan tak bebas Hehehe, kalau saja aku tidak tahu betapa lihainya beengjin Mana aku sendiri tidak pergi minta bantuan padanya Aku sudah tua dan tidak tahan liap hunciam Tapi kedua jenis jarum yang lain rasanya aku masih tahan Ia berhenti sejenak lalu menyambung pula Mungkin belum kau ketahui betapa lihainya jarum jenis pertama Yaitu tui hunciam jika buengjin tidak penujui dirimu dan menganggap dirimu tidak sesuai baginya Bibitmu takkan baik Maka permohonan menjual bayanganmu harus diterima dengan memberi kedua jenis jarum bagian depan itu Memangnya bagaimana pula akibatnya bila terkena kedua jenis jarum itu Tanya Yeui dengan masgul, tui hunciam akan bekerja satu kali setiap bulan Tutur Chin Pek Sieng, bila tidak mendapatkan obat penawar dari beengjin Sebulan kemudian jiwamu akan melayang titik jika kau ingin hidup sebulan demi sebulan Hektometer, terpaksa kau harus bekerja mati-matian baginya Apalah yang diperintahkannya mau tak mau harus kau laksanakan dan tidak mungkin kau bantah Ada pun jarum jenis kedua, yaitu sit hunciam Khasiat jarum ini jauh lebih mengerikan lagi orang yang tertusuk jarum ini Berubahlah dia menjadi orang linglung Selama hidupmu hanya kenal pada beengjin yang menjadi satu-satunya majikanmu Satu-satunya dalangmu orang yang terkena jarum sit hunciam akan berubah serupa seekor anjing Duduk dan menggoyang ekor jika majikan memerintahkan kau gigit siapa Segera harus kau gigit orang itu Sekarang saudara cilik cuma terkena jarum jenis ketiga Hal ini boleh dikatakan beruntung bagimu Padahal kalau dipikir lebih jauh, orang yang terkena jarum jenis ketiga ini harus merasa bahagia Haha, tidak lama lagi ku kira saudara cilik akan merasakan senangnya Kelak jika bibitmu sudah bersemi, putri yang lahir akan menjadi calon beengjin pula di kemudian hari Maka jangan sekali-kali bibitmu mekar menjadi anak lelaki Makin dipikir makin gemas yewi Mau tak mau ia menyesali diri sendiri yang salah perhitungan Tanpa pikir menjual bayangan sendiri begitu saja sehingga menimbulkan akibat seperti sekarang ini Dia juga gemas terhadap kelicikan dan kekejian cinpekling Sudah tahu beengjin memakai syarat keji bila ada orang minta bantuan mereka Tapi dia justru mendorongnya minta bantuan ke sana Saking gusarnya ia lantas judin cinpekling dan memaki Tua bangka, Ken, kenapa dahulu tidak kau katakan terus terang kelihayan ketiga macam jarum itu Tapi senjaja kau bujuk diriku untuk minta bantuan kepada beengjin Apakah tidak terlambat jika sekarang baru kau jelaskan seluk-beluk ketiga jarum itu Jangan marah dulu, saudara cilik Jika kau anggap tidak cocok menjadi suami beengjin Sekarang juga dapat ku beri jalan keluar lagi Heto metar suami kentut anjing dan berat ye ui Ada lelaki, hilang bayangan baru sekarang Kutahu arti kedua kalimat ini Bueng bun mereka juga terlalu memangnya lelaki bukan manusia Dan harus tunduk kepada perintah mereka Huh, suami budak demikian Siapa yang mau kalau bisa mengeloni si cantik jarang yang mau berpikir urusan lain Kata cinpekling dengan tertawa Ai, saudara cilik Janganlah terlalu keras Cinpekling Teriak ye ui pula Jika kau ejek diriku lagi Jangan menyesal jika kelaku tindak dirimu Cinpekling memberi hormat dan minta maaf Ah, jangan marah Jangan marah Tidak berani lagi ku sindir dirimu Marilah kita bicara urusan yang benar Sedapatnya ye ui menenangkan diri Ia pikir urusan sudah kadung begini Biarpun ribut juga tidak ada gunanya Jalan paling baik adalah berdaya mengubah keadaan yang tidak menguntungkan ini Segera ia tanya Kau bilang ada jalan keluar apa cinpekling Sengaja jual mahal Ia berdehem Lalu berucap Apakah benar keberatan kau pinjamkan bibitmu kepada Bengjin? Hendaknya kau tahu Tidak sembarangan Bengjin meminjam bibit kepada setiap orang Pihak yang dipilihnya harus gagah dan cakap cerdas dan perkasa Semuanya harus pilihan Bila mana sudah terpilih tentu takkan dilepaskannya lagi Maka perlu kau pikirkan betapa serius akibatnya Bila kau telah menjadi suami pekian Tapi dengan tegas ye ui menjawab Tidak perlu ku pikir dan timbang lagi Perjodohan laki perempuan harus berdasarkan sukarela Kedua pihak mana boleh ditentukan begitu saja oleh pihak perempuan pula Aku pun tidak berharap putriku kelak akan menjadi Bengjin yang tidak terpuji itu Baik, jika demikian ucapanmu Segera ku beri petunjuk jalan keluarnya padamu Seru cinpekling Nanti dulu, kata ye ui Harus ku peringatkan dulu padamu Apabila engkau bermaksud memperdayai diriku Asalkan orang si ye u tidak mati Aku bersumpah pasti tidak akan melepaskan dirimu Cinpekling mengangkat pun da'ai Ucapanmu ini sungguh menusuk tolinga Jika kau takut ku bikin celaka dirimu lebih baik Jangan kita bicara lagi urusan ini Ye ui tahu betapa jahat racun liap hun ciam Jika dirinya sendiri yang telah menguasai tian sik cindian saja Tidak mampu menyembuhkannya Apalagi orang lain sekarang Cinpekling ternyata sanggup memberi petunjuk Tentu saja ye ui tidak mau kesampingkan begitu saja Bahkan ia percaya cinpekling tidak berdusta Buktinya orang tua ini sedemikian paham terhadap Bu Eng Bun Dengan sendirinya dia juga tahu Kera menyembuhkan racun liap hun ciam Cuma ye ui juga rada heran Jelas-jelas Bu Eng Bun adalah sebuah perguruan yang sangat dirahasiakan Dan jarang diketahui orang Mengapa cinpekling dapat mengetahuinya sedemikian terang? Dalam pada cinpekling berlagak hendak melangkah pergi Cepat ye ui memburu maju Ia memberi hormat dan berkata Tunggu sebentar Cin Sian Sing Marilah kita bicara lagi dengan lebih baik Dengan sendirinya cinpekling tidak benar mau pergi Ia lantas berhenti dan menjawab Jika kau percaya padaku Boleh kita bicara lagi Tapi ada syaratnya Mendengar syarat Segera kening ye ui berkerut Keadaannya sekarang justru dibikin celaka oleh syarat Be Eng Jin Sekarang cinpekling juga pakai syarat Mau tak mau timbul rasa waz-waz dalam hati ye ui Cinpekling juga pandai melihat arah angin dan ganti haluan Segera ia bersikap lunak dan pura-pura mendengus IHM tentang syarat boleh dibicarakan nanti Biarlah ku ceritakan kelo menyelamatkan dirimu Nah titik jibong taisu Tentunya saudara cilik sudah kenal dia bukan melihat ada kesempatan Segera ye ui menyindir Tentu saja ku kenal dia Nenek moyangmu itu adalah tokoh maha termashur Masa aku tidak tahu Cinpekling berdehem kikuk Ucapnya kemudian Aha, saudara cilik Janganlah kau pandang rendah jibong taisu Usianya paling sedikit sudah di atas satu abad Jika ku panggil beliau sebagai nenekan juga pantas Lagi pula, meski sekarang dia tidak dikenal umum Tapi ratusan tahun yang lalu beliau adalah tokoh yang sangat menonjol di dunia persilatan Dan apalagi, ketahuilah saudara cilik Racun liap hun ciam yang mengeram dalam tubuhmu itu hanya dia saja yang mampu memunahkannya Oh, apa betul ye ui menegas, tergerak juga hatinya Masa kudusa ujar cinpek IDG Di dunia ini ada semacam buah aneh yang bernama jibnopko Buah tujuh daun Pernah kau dengar tidak ye ui sekarang sudah terhitung ahli obat-obatan Dengan sendirinya juga menyangkut segala macam tertumbuhan yang merupakan bahan obat Maka dengan serius ia menjawab Tentu saja ku tahu jibnopko berbunga tujuh kelopak Sepuluh tahun berbunga satu kali Warna bunganya bersemu merah Ratusan tahun baru berbuah satu kali Baik bunga maupun buahnya sama merupakan obat ajaib yang sukar dicari Lebih-lebih buahnya, jauh lebih berharga dan sukar diperoleh Mengingat pohon itu hanya berbuah satu kali selamanya habis berbuah Bunga pun layu, pohon itu pun kering dan mati Haha, dari cerita nonalo tadi Katanya engkau ini murid yokong ya Ternyata engkau memang tidak malu sebagai murid si tabib sakti dan raja obat itu Ye ui tidak mengacuhkan pujian orang Katanya pula, meski di dalam kitab kuno juga ada catatan mengenai jibnopko Tapi menurut keterangan catatan itu Katanya buah ini sangat sulit ditanam Sejak zaman dahulu hanya pernah ada satu orang yang mampu menanamnya Tapi juga cuma sebatang saja yang dapat hidup lebih dari itu Sukar lagi dibesarkan apakah mungkin ji Bong ta isu juga dapat menanam dan membesarkan jibnopko Tepat juga keteranganmu, serucin pekling Pantas jibnopko memandang jibnopko itu seperti mestika ajaib Rupanya sedemikian sulit untuk menanam dan merawatnya Aha, saudara cilik, bila mana dapat kau curi buah jibnopko itu Bukan mustahil nenekku itu akan mati kaku saking kekinya Hi, dari mana kau tahu jibnopko yang ditanam jibong ta isu itu telah berbuah Tanya Yewi Dari mana kau tahu jengek cin pekling dengan pengahnya Percuma saja bicara denganmu secara berteletelet Pendek kata, jika kau ingin memunahkan racun liap hun ciam dalam tubuhmu harus kau makan buah ajaib itu Tapi setahu ku, ucap Yewi setelah berpikir Bunga jibnopko juga dapat menawarkan segala macam obat dius di dunia ini Hah apa gunanya bunga jengek cin pekling? Belum lama ini buruku ketahui jibnopko yang ditanam jibong ta isu telah berbuah Maka menurut pendapatku, saudara cilik, kesempatan baik ini janganlah kasih-sihakan Bila mana buahnya sudah rontok maka racun liap hun ciam dalam tubuhnya juga tak dapat dipunahkan untuk selamanya Memangnya perlu kau tunggu lagi jibnopko lain yang berbuah lagi seratus tahun kemudian tak kalah mana Hahaha, jelas kita sudah menuju akhirat Yewi masih juga ragu-ragu, ucapnya Tapi, tapi mungkin jibong ta isu sendiri juga ingin makan buah itu Dengan susah payah dia menanamnya selama ratusan tahun dan buru kelihatan hasilnya sekarang Jika kus robot begitu saja, betapapun tidak dapat dibenarkan perbuatanku ini Huh, manusia hidup di dunia ini kalau tidak memikirkan kepentingan sendiri Maka dia sendiri yang akan binasa, jengek cin pekling Saudara cilik, tampaknya kau takut membelajang gut hari mau Kau juri terhadap ilmu silat jibong ta isu bukan? Haha, memang, bukan sengaja ku nilai rendah dirimu Bicara tentang kung fu memang engkau masih selisih jauh dibandingkan dia Kesan Yewi terhadap jibong ta isu kurang baik Segera ia menjawab, meski ku tahu kepandai yang ku jauh di bawahnya Tapi ucapanmu memang benar Manusia harus memikirkan keselamatan diri sendiri lebih dulu Demi diriku, janggut harimau ini harus ku belainya Serem tak cin pekling memperlihatkan ibu jarinya dan memuji Bagus, beginilah baru sikap seorang lelaki sejati Saudara cilik ku bilang harus mengadu akal dan jangan bertanding kufu Biarlah kakak tua berdoa bagi kesuksesanmu Selain itu, kesempatan ini juga dapat kau gunakan Untuk bertemu dengan si cantik Soh Sim He he, betul tidak Yewi menjadi kurang senang Memangnya kau kira aku sangat merindukan Soh Sim Jika dia sudah bertekad bulat menyerahkan dirinya kepada agamanya Terpaksa harus kuturuti kehendak Nja Cuma, cuma ikut pada Jibong Taisu yang meruata aneh itu Pengawasannya ketat, disiplinnya ketat Betapapun tidak leluasa bagi Nja Maka lebih baik mencari suatu tempat bebas Agar kau, ketika dilihatnya air muka Yewi Memperlihatkan rasa tidak senang Segera ia berhenti bicara Cepat ia ganti haluan dan berkata pula Saudara cilik mengenai syaraku itu sangat sederhana Asalkan urusan di sini sudah selesai Aku cuma berharap engkau suka mengadakan perjalanan ke Tiangkang Kau minta ku pergi ke Tiangkang? Untuk apa tanya Yewi? Tujuanku serupa dengan guru si nona loh tadi Jawab Chin Pekling Hi jadi kau mintaiku pergi ke Tiangkang Untuk menipu kitab pusakah yang kucip yang berada pada orang Tibangpang itu ah Jangan keras-keras saudara cilikkan malu ujar Chin Pekling Kakak tua berharap engkau suka melaksanakan tugas ini Terus terang, ratusan tahun yang lalu Tai Yang Bun selalu bermusuhan dengan Goat Heng Bun Selama itu pihak Tai Yang Bun selalu terdesak Sebab ilmu silat Goat Heng Bun ternyata tidak di bawah Tai Yang Bun Hiyan Kucip adalah ikhtisar ilmu silat Goat Heng Bun secara lengkap Perguruan kami pernah menugaskan murid perempuan dengan menyamar dan diselundupkan ke dalam Goat Heng Bun Dengan tujuan hendak mencuri Hiyan Kucip itu Akibatnya ha, bukannya untung, tapi malah buntung Sekarang Tai Yang Bun akan muncul lagi Bila Hiyan Kucip tidak kami dapatkan Tentu selamanya kami tidak bisa hidup tenteram Yewi geleng-geleng kepala Katanya, tidak-tidak boleh jadi Jangankan aku tidak sudi berbuat serendah itu Kalau mpuh harus kita lakukan secara terang-terangan menurut kepandaian masing-masing Kalau men mancuri dan menipu Memangnya terhitung kesatria macam apa Chin Sian Sing engkau adalah calon pimpinan Tai Yang Bun yang bakal lahir kembali itu Bila engkau takut pada Goat Heng Bun Seharusnya kau pelajari lebih mendalam kungfu perguruan sendiri untuk melawan musuh Maksudmu akan mencuri Hiyan Kucip milik orang Betapapun tidak nanti kulakukan bagimu IHM, memang sudah kuduga kau pasti tak mau Jengek Chin Pekling Memangnya kau tidak Belum lanjut ucapannya Sekonyong-konyong dari luar hutan sana berkumandang suara lari kuda Kedengarannya cuma seekor kuda tunggangan saja Tapi suara keleningan kuda yang juga bergema itu Tiba-tiba membuat air muka Chin Pekling berubah pucat cepat Ia berkata, itu dia kekasihmu datang Kakak tua tidak enak tinggal di sini ingat Berusaha meninggalkan dia Setauku, kau tahan berpisah dengan dia selama tiga hari Dalam waktu tiga hari sedapatnya berusaha mencuri Jip Nopko Belum habis ucapannya, segera ia angkat kaki dan berlari pergi dengan Ginkang Yang Maha Tinggi Segera Yeui menyusulnya sambil berteriak Tak hi, tinggalkan anakku tapi Ginkang Chin Pekling terlalu cepat baginya Dalam sekejap saja bayangannya sudah menghilang dalam hutan Tentu saja Yeui kebuakan dan mengejar dalam hutan Didengarnya suara Chin Pekling berkumandang dari jauh Putramu berada padaku sebagai Sandra Boleh kau tukar dengan hian kucip Yeui mengejar ke arah sana Tapi sudah terlambat meski dia mengitari hutan tetap tidak melihat bayangan orang Ginkang Chin Pekling sungguh terlalu hebat Akhirnya Yeui berlari kembali ke tempat semula Di tengah hutan situ masih menggeletak tiga sosok mayat ketiga budak jahat tadi dan tidak ada orang lain Untuk menyusul Chin Pekling jelas tidak sanggup lagi terpaksa Yeui menghela nafas dan berpikir dengan lesu Rasanya tidak pantas membiarkan ketiga sotok mayat ini tergeletak di tempat terbuka Biarlah kukubur mereka Selagi dia hendak menggali sebuah liang kubur Dilihatnya seorang perempuan muda muncul dengan menuntun seekor kuda berkeleningan emas Perempuan itu memakai mantel bulu warna putih Punggung menyandang pedang Tangkai pedang yang berwarna hijau muda menongol keluar mantelnya Waktu Yeui berpaling Ia merasa kulit badan perempuan muda ini putih halus Berwajah bersih dan beralis lentik Sungguh model gadis cantik yang tiada taranya Cuma kecantikannya tetap kalah setingkat dibandingkan Pekian Dari ucapan Chin Pekling tadi jelas ya menyangka yang datang ini ialah Pekian Ternyata keliru dugaan Chin Pekling yang licin sekali ini Yang datang adalah seorang perempuan cantik lain yang tidak pernah dikenalnya Tampaknya kungfu perempuan ini tidak lemah Betapa pua cantiknya seorang perempuan Bagi Yeui sekarang boleh dikatakan tidak ada gunanya Tidak menimbulkan rangasangan apapun Bahkan membuatnya jemuh dan muak Coba kalau perempuan ini tidak datang Tentu Chin Pekling tidak lari Dan karena larinya Chin Pekling Ikut juga anaknya dibawa kabur Karena tidak dapat menyusul Chin Pekling Rasa gemas Yeui lantas tertumpah atas dari perempuan pendatang ini Sebab itulah setelah meliriknya sekejap segera terunjuk rasa tidak senang Ia lantas asik menggali liang kubur pula Perempuan cantik itu menjadi heran bahwa ada lelaki di dunia ini baru untuk pertama kali memandangnya Hanya memerinya sekali lirikan saja lalu tidak acuh lagi padanya Padahal menurut pengalamannya Setiap lelaki yang pertama kali melihatnya rata-rata pasti memperlihatkan rasa kagum dan kesemsem Mau tak mau ia menyangsikan jiwa Yeui mungkin abnormal Atau bisa jadi cacat fisik Maka ia berhenti di kejauhan dan menegur hai Kau susi apa Yeui tidak menoleh dan juga tidak menggubris Ia asik menggali liang sendiri Karena pertanyaannya tidak mendapat jawaban Perempuan cantik itu tambah curiga terhadap Yeui yang tidak sehat Padahal lelaki siapapun bila melihat dirinya biasanya berharap akan mendekati dan mengajak bicara padanya Lelaki yang tidak mau berbicara dengan dirinya pastilah ada kelainan jiwa Setelah menggali liang setian lama dan rasanya sudah cukup untuk mengubur ketiga sosok mayat Barulah Yeui berdiri tegak dan dilihatnya perempuan cantik itu masih berada di bakangnya Ketiga sosok mayat budak jahat itu juga berada di sampingnya Untuk menyeret mayat itu ke dalam liang mau tak mau harus berdekatan dengan perempuan cantik itu Tanpa terasa Yeui berkerut kening Melihat sikap Yeui itu perempuan itu menjadi gusar Ucapnya memangnya mukaku jelek sehingga kau perlu mengeringitkan dahi segala Kalau tidak sedipandang boleh kau pejamkan matamu Padahal sebabnya Yeui berkerut kening adalah karena khawatir mencium bau busuk pada badan orang Sebab sekarang diketahuinya perempuan muda manapun tidak dapat didekati dengan sendirinya perempuan ini pun tidak terkecuali Kini didengarnya orang salah paham terhadap sikapnya yang berkerut kening Ia pikir kebetulan jika kau suruh aku memejamkan mata Bukan cuma mata akan ku pejamkan Bahkan hidung juga akan ku tutup untuk sementara Maka ia benar-benar memejamkan mata Dengan menahan napas ia melangkah ke tempat menggeletak ketiga sosok mayat itu Ditariknya dua sosok mayat itu sambil mundur Melihat Yeui benar-benar memejamkan mata Hal ini berarti menganggap dia memang bermuka jelek dan tidak sedap dipandang Tentu saja perempuan cantik itu menjadi gusar sekali Matelumlah, pembawaan orang perempuan pasti sayang kepada kecantikan Lebih-lebih perempuan yang memang ayu Bila mana ada orang berani bilang mukanya jelek Mutahil dia tidak marah setengah mati Dengan sendirinya sifat khas perempuan itu tidak terkecuali bagi gadis cantik bermantel putih ini Meski Yeui tidak berucap tapi sikap memejamkan mata jelas-jelas sangat menyinggung perasaannya Membayangkan kemungkinan dalam hati Yeui akan bilang mukanya jelek Perempuan molek itu menjadi gusar Segera ia membentak Berhenti tapi Yeui telah menahan nafas Ia perlu menjauhinya agar dapat bernapas lagi Maka bukannya berhenti Sebaliknya ia melangkah terlebih cepat ke tepi liang yang digalinya Lalu membalik tubuh sambil menggoyang tangan Katanya, wah, nanti dulu Nona karena Yeui tidak mau berhenti Selagi Nona itu hendak mengejar Dilihatnya sikap Yeui yang agak kerubakan itu Ia mengentak hati dengan mendongkol Sialan sesungguhnya kau ini manusia atau bukan aku bukan manusia Nona juga bukan Jawab Yeui Kau, kau berani memaki orang dan berat Nona cantik itu sambil menuding Aku tidak memaki orang, tapi memaki diriku sendiri Ujar Yeui dengan tertawa Kita sama-sama punya hidung, punya mata Jika kau bilang aku bukan manusia Bukankah sama dengan memaki dirimu sendiri Dengan gemas Nona cantik itu berseru Apabila manusia, kenapa kau tidak punya perasaan aneh? Yeui berlagak bodoh Justeru aku sangat berperasaan coba pikir Ketika Nona minta ku tutup mata Aku lantas tutup mata Aku suka menurut permintaan orang Masa kau bilang aku tidak berperasaan Nona itu menjadi tidak membantah lagi Tapi ia mengada-ada Jika kau manusia-manusia adalah makhluk yang suka hidup berkelompok Mengapa aku hendak mendekat ke situ? Tapi kau larang Nona datang kemari untuk mengganggu pekerjaanku Secara bijaksana aku tidak mau cocok denganmu Mengapa kau bilang ku larang kedatanganmu? Bukan mustahil akan kau pukul diriku Melihat sikap Yeui yang serius itu Nona cantik itu tertawa geli Katanya, selamanya kita tidak bermusuhan apapun Masa ku pukul dirimu tanpa sebab tapi badanku berbau Ku kuatir Nona tidak tahan mengendus bau ini Sebab itulah Yeui bicara secara terbalik Tapi Nona itu tidak tahu Ia lantas menggoyangkan tangan dan memotong baik Tidak perlu bicara lagi Biarlah aku tidak jadi mendekat ke situ Aku cuma ingin tanya sesuatu padamu Silakan Nona tanya Akanku dengarkan dengan hormat Jawab Yeui Nona cantik itu menuding mayat ketiga budak jahat itu Dan bertanya Mengapa kau kubur ketiga orang ini? Mayat harus dikubur Aku tidak sampai hati melihat mayat mereka tergelesak di tempat terbuka begini Hektometer aku tidak percaya kebaikanmu ini Jengek si Nona cantik Aku tidak berani bilang maksudku ini baik Yang penting demi tenteramnya hati Menjengkit alis si Nona Jengeknya kalau tidak dikubur Apanya yang membuat hatimu tidak tenteram karena pertanyaan orang yang terus mendesak Yeui jadi malas untuk menjawab Ia masukkan kedua mayat tadi ke dalam liang Lalu kembali ke sana untuk menyeret mayat yang ketiga Setelah didorong juga ke dalam liang Mulailah dia mengurutnya dengan tanah Kau tidak bicara, suatu tanda berbuat salah Kata pula si Nona Jika Nona berkeras ingin tahu Biarlah ku jelaskan terus terang Di antara ketiga mayat ini ada seorang terbunuh oleh ku Hanya lantaran inilah Kan pantas jika ku kubur mereka bertiga Lantas dua orang yang lain dibunuh oleh siapa Tanya si Nona dengan melengat Untuk apa Nona menanyakan hal ini suruh kau bicara Lekas bicara Apa yang kau rewelkan omel si cantik Yeui tersenyum getir Berhadapan dengan perempuan yang tidak tahu aturan Lebih baik jangan digubris Maka ia lantas mulai menguruk kuburan lagi Setelah menjadi gundukan Yeui menegak dan mengulet pinggang Mendadak si cantik berkata Tidak perlu istirahat Lekas gali lagi sebuah liang Untuk apa Mana ada mayat lain ujar Yeui dengan heran ada Kau si cantik memandang Yeui Yeui menggeleng dan menjawab Ah, Nona jangan bergurau Aku kan tidak mati Untuk apa menggali liang dengan Bengis noda cantik itu membentak Nona tidak suka bicara Pokoknya segera kau akan mati Jika tidak kau gali liang kubur sendiri Siapa yang akan menggali bagimu Yeui baru mengerti maksud si Nona Ucapnya dengan tertawa Oh, tampaknya Nona menghendaki kematianku Kenapa tertawa Apanya yang lucu dan berat si Nona dengan gusar Kematianmu sudah di depan mata Pura-pura tertawa juga tidak berguna Apakah ketiga budak jahat tadi adalah kaum hamba Nona tanya Yeui Tidak perlu urus Pokoknya membunuh orang harus ganti nyawa Nah, lekas gali liang Bentak si Nona Ketiga budak Nona itu tidak ada seorang pun orang baik-baik Matipun tidak perlu disayangkan Sungguh menyesal Tak dapat ku ganti nyawa mereka Hektometer, tidak mau ganti nyawa Memangnya boleh sesukamu jengek si Nona Biar ku beritahu Setelah kau mati Tidak nanti ku gali liang kubur bagimu Jika kau rasa akan lebih aman dikubur setelah mati Maka sekarang juga lekas kau gali liang kubur sendiri Nanti Nona akan bantu mengurukan tanah bagimu Terima kasih Ucap Yeui sambil menjura Jika Nona ingin membunuhku boleh silakan saja Cuma perlu ku katakan lebih dulu Aku pasti akan melawan Dengan angkuh Nona itu menjawab Cahaya kunang-kunang masakah berani berlomba terang dengan sinar rambulan Hektometer, jika hendak ku bunuh dirimu Apanya yang sukar meski mendongkol Yeui tetap menjawab dengan tenang Jika tidak dapat menandingi dirimu Nanti akan ku julurkan leherku untuk dipenggal Nona Aku tidak sembarangan membunuh orang Ucap Nona cantik itu Jika kau ingin hidup, harus kau jawab dua pertanyaanku Yeui tidak percaya kepandayan si Nona bisa melebih dirinya Dengan tertawa ia menjawab Daripada matikan lebih baik hidup Silakan Nona tanya saja Jika dapat ku jawabkan tidak perlu saling gemrak Siapa yang membunuh dua budak yang lain tadi Ditanya si Nona Tanpa pikir Yeui menggeleng Entah kemana perginya perempuan yang dikejar ketiga orang ini Tanya pula si Nona Dengan tegas Yeui menjawab Tidak tahu Ia pikir bila kau memusuhi Nona lo Terpaksa harus kulabrak dirimu Nona itu tidak bertanya lagi Segera ia melolos pedang dan berseru Biasanya Tak peduli lawan bersenjata atau tidak Nona tetap menggunakan pedang Yeui membentangkan kedua tangan Katanya Biar kulayani Nona dengan care begini saja Tanpa bicara lagi Nona cantik itu terus menusuk Serangan ini dilakukan dengan tak acuh Sebab dirasakan kurang terhormat Apabila menyerang secara sungguh-sungguh Terhadap seorang lawan yang tak berbersenjata Sekali menyerang segera akan diketahui Lawan berisi atau tidak Maka begitu si Nona menusuk segera Yeui tahu serangan orang lihai sekali Dan sukar dilawan dengan bertangan kosong Cepat ia marah babaju Cahaya dingin berkelebat Kering Ia melolos Hai Jong Tiam Untuk menangkis serangan lawan cepat Si Nona menyurut mundur Waktu ia periksa pedang sendiri Ternyata ujung pedang telah tertabas putus sebagian Pedang bagus puji si Nona Ilmu pedang si Nona juga sangat hebat Yeui balas memuji Dalam gebrakan tadi Yeui telah mengeluarkan jurus Bute Kiam dari Haiyan Kiam Hoat jurus serangan ini Mestinya sukar untuk ditandingkan siapapun Yeui pikir serangannya pasti akan melukai si Nona Tapi bahwa si Nona yang diincarnya Ternyata tidak kena Hanya ujung pedang lawan saja Yang tertabas putus sebagian Maka mau tak mau Yeui harus memuji kehebatan ilmu pedang si Nona Yang dapat menandingi Haiyan Kiam Hoat Ia tidak tahu bahwa si Nona menyerangnya Dengan acuh tak acuh Sebaliknya ia sendiri menggunakan jurus Yang jarang ada yang dapat menangkisnya Serangannya toh tidak mencapai sasarannya Jadi sesungguhnya ilmu pedang si Nona Bahkan di atas Haiyan Kiam Hoat Yang belum lengkap dilatihnya itu Nona itu juga tidak tahu ilmu pedang Yeui itu belum lengkap dipelajari Sekali gebrak itu telah mengejutkan dia Ia merasa malu karena pedangnya tertabas putus Diam-diam ia mengerahkan tenaga Akan dilancarkan serangan berikutnya Dengan segenap kemahirannya Tanpa meremahkan musuh lagi Sebaliknya Yeui tidak tahu persis kekuatan lawan Setelah berhasil menangkis satu kali Ia merasa yakin akan kemampuan sendiri Ia tidak tahu bahwa serangan berikutnya si Nona sangat liai Biarpun keenam jurus kayaan Kiam Hoat Yang dikuasainya tetap tidak sanggup menandinginya Tampaknya Yeui pasti akan kalah di bawah si Nona cantik Bahkan bisa kalah dengan konyol Sebab si Nona menyesali pedang kesayangan dipatahkan oleh Yeui Maka serangannya sekarang tidak kenal ampun Andaikan tidak mati pasti juga Yeui akan terluka parah Pada saat genting itulah Sekonyong konfeng dari luar hutan sana berlari datang Seorang sembelari berteriak Jangan, Jici, kakak kedua Waktu Yeui memandang kesana Ia berseru kaget Ha, dia datang